Kondisinya masih diliputi dengan ketidakpastian, kuncinya memang di OPEC. Kita tahu Rusia dikenakan sanksi oleh Uni Eropa dan juga Amerika, itu secara total sekitaran 10 juta barrel suplai dari Rusia akan berkurang secara teoritis. Kemudian mungkin OPEC siang ini di Eropa sedang mengadakan pembicaraan, mungkin nanti jam limaan ada kabar, memang ada kemungkinan OPEC akan menambah produksi. Cuma mereka juga sebetulnya terhambat kapasitas yang ada. Jadi data menunjukkan sekitar 4,7 juta barrel kapasitas yang tidak terpakai atau yang belum terpakai. Nah itu mungkin kalau dikenjot sampai maksimal ada tambahan 4,7 juta barrel dari negara OPEC, kemudian juga kita tahu China dan India itu masih membeli minyak dari Rusia. Jadi walaupun ada sanksi tapi sebetulnya tidak total 10 juta barrel hilang dari pasaran akibat blocking terhadap Rusia. Tapi mungkin ada sekitaran 3 atau 4 juta barrel yang keluar masuk ke India dan China. Jadi secara total saya pikir defisit akibat perang di Rusia, Ukraina ini mungkin sekitaran 2 atau 3 juta barrel yang hilang. Jadi dampak ke harga pun saya pikir tidak terlalu maksimal juga gitu ya, masih bisa diredam sampai batas tertentu. Oke, tapi kalau kita lihat tadi kan artinya kalau misalnya kita hitung-hitung secara kasar, begitu tadi Anda katakan 10 juta barrel secara teoretis ini suplai yang berkurang begitu dari Rusia ke Uni Eropa. Kemudian juga tadi dari OPEC plus bisa meningkatkan kapasitas 4,7 juta barrel. Artinya kan ada sekitar 5,3 juta untuk gapnya begitu, kemudian tadi ada 2 juta yang diprediksi betul-betul akan hilang. Tapi kalau kita lihat Anda katakan juga bahwa hal ini tidak akan terlalu berpengaruh begitu kepada peningkatan harganya. Tapi kalau kita lihat dari segi peningkatan harga kemungkinan besar akan berada sampai posisi keberapa sih atau di level harga berapa untuk rentang harga minyaknya? Perkiraan kita sebetulnya harga ini sudah di level yang relatif price in ya, yang sekarang ini ya sekitaran 110 atau 120 gitu ya. Saya melihat sebetulnya market sudah relatif memperhitungkan skenario terburuk. Kalau kita mundur ke belakangan harga sebetulnya sudah sempat menyentuh ke 140-an yang mendekati ke 150, terus terkoreksi. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang sebetulnya relatif lebih baik dibandingkan 2-3 bulan lalu. Karena 2-3 bulan lalu ketika perang terjadi ada kepanikan, terus harga juga overshoot ya. Dan kita lihat hari-hari ini sudah mulai ada reaksi yang positif seperti dari OPEC yang kemungkinan menambah produksi, kemudian juga ya ada kebocoran import dari Cina dan India jalan gitu ya. Jadi sebetulnya saya melihat ke depan relatif lebih baik gitu ya. Walaupun harga sebetulnya masih relatif tinggi juga di level harga 110-an atau sampai 120 dolar per barrel. Oke, padahal kalau kita lihat dengan kondisinya sebelum-sebelum ini harga 100 dolar AS per barrel saja sudah cukup tinggi. Dan bahkan efeknya ke dalam negeri untuk harga keekonomian dari bahan bakar minyak kita juga sudah cukup signifikan begitu gapnya. Tapi kalau Anda lihat apakah memang ini karena sikap dari OPEC yang memang dikritik responnya kurang cepat atau seperti apa sih sebetulnya kenapa harganya juga bisa rentangnya begitu tinggi untuk kenaikannya? Saya pikir OPEC pertama dalam pembuatan keputusan sangat ditentukan oleh faktor struktural. Jadi secara teoritis sebetulnya kan suplai atau produksi minyak di dunia itu masih cukup. Jadi yang menyebabkan harga tinggi itu kan sebetulnya faktor non-market yaitu perang, terus kedua ada blokade ekonomi dari Uni Eropa dan Amerika terhadap Rusia. Jadi saya pikir OPEC akan sangat berhati-hati ya karena kalau nambah produksi atau juga nambah kapasitas itu harus diperhitungkan betul efek jangka panjangnya. Selain kedua Rusia juga kan masih terikat dengan perjanjian sebagai anggota OPEC.